hai oke langsung aja kita masuk ke tutorialnya kita disini kita buka aplikasi CapCutnya kemudian kita ke proyek baru dulu ya ke proyek baru kemudian kita bisa tambahkan satu foto seperti ini kita pilih formatnya dulu pilih 9 banding 16 kalian lihat fotonya udah ukuran tiktok apa belum kita hapus dulu untuk akhirannya berikutnya kita bisa tambahkan audio dengan ekstrak dari mentahan beatnya Oke jika sudah kita bisa pilih audionya pilih GBG potongan kita akan atur di bagian beatnya nah disini silah sudah ada atur bagian beatnya kurang lebih hasil beatnya itu seperti ini nah jika sudah kita klik checklist kita geser ke awal video dan disini fotonya kita geser sampai ke titik beat yang ke sembilan nah kita sampai disini ini sembilan kemudian kita pilih titik beat yang ketiga 123 disini kita potong aja fotonya kemudian hitung lagi 123 disini potong lagi atau bagi nah disini ada tiga potongan seperti ini kita ke potongan pertama kita zoom dulu fotonya kemudian kita kasih keyframe di awalan dan di titik beat pertama kemudian fotonya kita turunkan seperti ini seperti ini nah disini di tengah-tengahnya kita pilih grafik pilih yang memantul tiga ini kita checklist kita lanjut ke titik beat berikutnya ini kita kasih keyframe kemudian kita zoom dan untuk yang akhirannya kita kasih keyframe lagi kemudian kita zoom nah seperti ini kemudian kita paskan di keyframe di titik lainnya ini kan ada keyframe ya nah disini kita zoom fotonya agak lebar biar lebih jelas nah disini kita pilih naik fotonya dan disini juga agak di tengah kita naik fotonya nah kita pilih disini ini kan ada potongan pertama dan kedua ya nah disini di potongan kedua kita paskan aja dulu disini kita pilih efek pilih efek video kemudian kalian cari efek bagi bagi ini kemudian pilih yang sembilan layar ini untuk durasinya paskan di foto yang kedua ini aja selanjutnya disini di titik keyframe ya di titik beat kita kasih keyframe dan disini juga kita kasih keyframe kemudian kita zoom fotonya disini keyframe nya kita ke bagian tengah aja ya di pertengahan ya nah disini aja ini kita hapus nah disini di tengah-tengahnya antara keyframe ini dan keyframe ini kita akan kasih keyframe kemudian kita putar ke kiri aja ke kiri aja sedikit di kiri atau kanan sesuai dengan kalian disini sedikit aja hanya sampai 3 derajat seperti ini nah berikutnya kita ke akhiran fotonya aja ya kita kasih keyframe kita kita zoom fotonya hingga ukurannya satu seperti ini nah jika sudah kita lihat disini tadi putarnya kemana ke kiri atau ke kanan jadi kalian disini di pertengahan keyframe ini dan keyframe terakhir kalian bisa putar ke arah sebaliknya nah seperti ini jadi hasilnya kurang lebih nanti seperti ini kita kasih keyframe di awalan dan titik beat berikutnya kita kasih keyframe dan yang ini kita zoom fotonya dan yang ini kita tinggal kasih keyframe aja seperti ini di keyframe pertama dan kedua dan ketiga ini di tengahnya kita zoom sedikit kemudian kita zoom foto ini ya bukan di bagian fotonya kita pas di tengahnya ini kita kasih keyframe geser fotonya ke bawah kemudian ke kiri dan disini kita kasih keyframe di dekat keyframe pertama eh sorry kedua ya kemudian disini kita ketengah lagi geser ke kanan tambahkan keyframe disini nah kita kasih keyframe disini nah kita kasih keyframe disini geser ke tengah lagi geser ke kanan tambahkan keyframe disini nah kita keyframe yang ini yang di tengah tadi ini kita hapus kemudian tambahkan kemudian tambahkan lagi kemudian tambahkan lagi dan yang ini kita hapus oke sementara dia akan seperti ini hasilnya oke disini silah jelaskan sekali lagi ini sama disini di pertengahan keyframe yang ini dan yang ini kita kasih keyframe di tengah kemudian kita geser foto ke bawah lalu ke kiri seperti ini kemudian kita kasih keyframe disini kita ketengah lagi lalu geser ke kanan kasih keyframe disini kita ketengah lagi geser fotonya ke kanan dan disini kita kasih keyframe oke yang tengah kita hapus kemudian tambahkan lagi dan ini kita hapus seperti ini nah untuk disini juga lakukan hal yang sama oke jika sudah kita paskan di bagian ini kemudian kita tambahkan foto lagi untuk foto kedua berikutnya kita bisa paskan di titik keyframe titik bit ya yang ke enam 1 2 3 4 5 6 nah sampai sini kita geser fotonya oke jika sudah kita kasih keyframe di awal foto dan di titik bitnya kita kasih keyframe juga kemudian nah kita ke titik keyframe yang titik bit yang selanjutnya kita merengkan fotonya ke kanan hingga min 5 min 5 atau min 6 ya terserah kalian atur aja disini nah seperti ini kita zoom nah kita disini tidak usah zoom dulu ya untuk titik keyframe yang kita putar tadi dan ini titik bit berikutnya kita zoom fotonya berikutnya disini kita zoom juga fotonya letakkan di titik bitnya ya kemudian ini juga kita zoom dan yang terakhir ini kita zoom juga udah kemudian kita paskan dulu disini antara keyframe pertama dan yang kedua di titik keyframe kedua dan ketiga kita geser foto ke atas sedikit dan disini juga di pertengahannya ini juga oke udah disini kita paskan disini kita tambahkan satu foto lagi disini salah menggunakan foto sebanyak 3 foto ya dan ini untuk fotonya ini kita tarik hingga ke akhir lagu seperti ini ke titik keyframe ke 5 2 3 4 5 disini kita potong atau bagi ya pilih foto potongan pertama ini kita kasih keyframe di awalan kemudian disini kita kasih keyframe juga untuk titik bit berikutnya kita zoom fotonya kemudian yang titik bit berikutnya kita tinggal tambahkan keyframe aja seperti ini kita akan atur di bagian foto ini sama seperti foto yang ini tadi nah di potongan kedua ya nah disini di potongan kedua sama kita aturnya nah kita akan atur aja disini saya lolongin lagi ya oke kita pilih ke antara keyframe 2 dan 3 ini kita ke tengahnya di titik tengahnya kita geser ke bawah kemudian geser ke kiri tambahkan keyframe disini kemudian ke titik keyframe tengah kita geser ke kanan tambahkan keyframe disini ke titik keyframe di tengah kita geser ke kanan tambahkan keyframe disini dan titik keyframe di tengah kita hapus kemudian kita tambahkan lagi dan yang ini kita hapus oke lakukan sampai ke akhir foto ya oke disini saya pilih yang titik keyframe yang ketiga 1,2,3 disini saya potong eh sorry disini ya foto ini ya 1,2,3 nah disini kita potong atau bagi ya dan titik keempat juga kita pilih potong nah di bagian foto yang ketiga kita potong ini disini kan ini ada tiga fotonya ya di bagian tiga nah disini kita pilih menu edit ya kita pilih fotonya kemudian kalian bisa pilih menu cermin ini tapi disini karena saya akan membuat template jadi saya pilih di bagian efek kemudian efek video kemudian ke bagian dasar ini fungsinya sama aja tapi ini bisa digunakan jika pengguna template kita nanti tapi kalau di bagian edit itu pengguna template tidak bisa menggunakan karena hanya berfungsi untuk saat foto yang kita editin aja nah seperti ini yang potongan terakhir yang kita belum atur kita pilih efek video kemudian pilih yang bagi pilih yang sembilan lagi kemudian untuk apaikan suara M ya untuk durasinya paskan aja dengan fotonya kemudian disini kita bisa pilih keyframe kemudian kita zoom sampai keluar satu foto seperti ini oke kemudian ke titik bit berikutnya kita bisa perkecil fotonya sampai seperti ini kemudian kita atur merengkan sampai 2 derajat seperti ini kemudian ini kemudian ini kita zoom dan disini kita zoom juga di pertengahannya dan disini kita zoom yang terakhir sampai ke ini fotonya juga satu seperti ini nah jika sudah seperti ini kita bisa pilih di pertengahan keyframe nya ini kita pilih grafik pilih yang keluar 3 di setiap pertengahannya nih ini oke jika sudah kita bisa geser ke foto pertama nah ini kemudian pilih di potongan ketiga ini pilih tambah overlay tambahkan foto yang sama seperti yang kita gunakan itu kemudian kita ke titik bit kedua disini kita potong aja kemudian hapus udah kita kembali kemudian kita bisa pilih ke efek video ini kemudian pilih yang komik kemudian pilih yang pilih yang neon ini nah jika sudah ini nah jika sudah ini kita sampai ke awal foto aja atau titik bit yang kedua nah seperti ini pilih objek pilih yang overlay pilih ke overlay nya lagi kita pilih gabungkan pilih yang pencerah seperti ini jika sudah checklist nah kita kasih keyframe di awalan overlay nya kemudian yang overlay ini kita kasih keyframe juga kemudian kita zoom seperti ini selanjutnya pilih yang animasi pilih yang keluar pilih yang pudar keluar nah jika sudah kita checklist nah untuk foto yang berikutnya kita sama aja melakukannya hal yang sama yaitu tambah animasi pilih yang foto yang sama kita ke foto pertama dulu dan kita ke titik bit yang pertama disini kemudian pilih efek pilih efek video kemudian bisa kalian cari di bagian retro pilih yang cahaya retro nah jika sudah kita bisa kecilkan sekecil-kecilnya untuk efeknya kemudian kita bisa pilih sesuaikan filternya kita nolkan dan ini kita fullkan sampai 100 untuk intensitasnya dan rentangnya untuk 100 juga jika sudah kita bisa atur kemudian kita tinggal salin lalu letakkan di setiap titik bit berikutnya kita bisa pilih efek lagi kemudian kita bisa pilih efek video pilih yang dasar kemudian pilih yang guncang nah guncang jika sudah ini kita perkecil oke seperti ini jadi atur aja letaknya disini rapikan aja nah jika sudah kita bisa salin lalu letakkan di setiap disini bukan di setiap tapi di potongan di potongan foto berikutnya nah disini pilih n titik bit pertama ini pilih overlay pilih yang tambah overlay kemudian pilih ke video stock pilih yang putih kemudian kita zoom kan aja seperti ini mengikuti formatnya pilih overlay kemudian kita potong aja disini atur aja sekitar durasinya itu 0,2 S seperti ini kemudian pilih animasi pilih yang keluar, pilih yang pudar keluar kemudian salin aja untuk overlaynya ini ke setiap titik bitnya oke jika sudah disini kita bisa pilih tingkat kawingkai kemudian resolusi kita pilih kemudian kita pilih ekspor aja nah sampai jumpa untuk tutorial selan berikutnya jika kalian suka kalian bisa like, comment, dan subscribe sampai jumpa di tutorial selan berikutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati